Mantan gelandang Liverpool, Thiago Alcantara, memutuskan untuk gantung sepatu alias pensiun sebagai pemain, kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Thiago akan pensiun sebagai pemain, tapi kemungkinan masih akan tetap berkecimpung di dunia sepak bola. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis keeper Getafe, David Soria, sebagai pelapisian oblak menyusul rencana kepergian Horatio Moldovan di musim panas ini, klub ibu kota Spanyol itu harus mengerahkan usaha terbaik mereka untuk bisa mendatangkan sang penjaga gawang. Pedri Gonzalez mengalami keseleo lateral internal tingkat 2 di lutut kirinya, dalam kemenangan Spanyol atas Jerman, masa pemulihannya sekitar 6 minggu, dengan musim baru yang akan dimulai pada pertengahan Agustus, Sport mengungkapkan bahwa Pedri sangat sulit pulih tepat waktu untuk pertandingan pertama musim ini. Raksasa Liga Italia, AC Milan, dikabarkan sudah menyodorkan kontrak pada Emerson Royal, dan Beck Tottenham itu menerima proposal tersebut, Emerson diklaim siap teken kontrak dengan durasi 5 tahun, gajinya tak terlalu besar. Ia disebut akan digaji sebesar 3 juta euro per musimnya. Jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano memberikan sedikit bocoran soal pemain yang akan direkrut oleh Manchester United di bursa transfer musim panas 2024 ini, salah satu back kiri yang sedang dikejar Manchester United adalah Milos Kerkes dari Bournemouth. Leicester City telah merekrut gelandang muda Chelsea Michael Golding yang diikat kontrak 4 tahun tanpa menginformasikan nilai transfernya, demikian diumumkan klub promosi tersebut. Milan dan Inter Milan memimpin dalam penjualan tiket. Inter telah menjual abis tiket mereka, sementara Milan juga menuju ke arah yang sama. Menurut laporan dari Gazeta dello Sport sekitar 40 ribu tiket musiman terjual abis pada tanggal 9 Juni. Napoli dikabarkan telah lama mengincar Rafa Marin. Negosiasi antara Napoli dan Real Madrid telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, pihak Napoli akan mengeluarkan hingga 12 juta euro untuk back tengah tersebut. Barcelona memastikan pilar andalannya, Ronald Araujo bakal absen dalam dua bulan ke depan menyusul cedera hamstring yang didapatkannya ketika membela timnas Uruguay pada ajang Copa America 2024 baru-baru ini. Cancelo tengah berupaya hengkang dari Manchester City, lantaran berselisih dengan pelatih Pep Guardiola, Jorge Mendes sebagai agen sang pemain telah menawarkannya ke sejumlah klub, Inter dan Juventus termasuk di antara tim yang telah dihubungi oleh agen Cancelo. Klub ternama Arab Saudi, Al-Ithihad dikabarkan ingin memboyong keeper Chelsea yang musim lalu dipinjamkan ke Real Madrid, Kepa Ariza Balaga, awalnya, Los Blancos dikabarkan hendak kembali meminjamnya di musim mendatang. Namun kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, Kepa dikabarkan jadi target utama klub asal Arab Saudi, Al-Ithihad. Fabrizio Romano baru-baru ini mengeluarkan kabar terbaru tentang masa depan Alfonso Davies, yang menyatakan bahwa pemain internasional Kanada itu mungkin akan tetap bertahan di Bayern Munich. Menurut Romano, ada kemungkinan Davies bertahan di Bayern tanpa memperpanjang kontrak. Manchester United dan Man City disebut mengikuti Barcelona terkait potensi untuk mendatangkan Jeremy Frimpol. Perkembangan sang pemain dengan Bayern Leverkusen menjadikannya salah satu pemain yang dipantau beberapa klub besar Eropa. Upaya Barcelona untuk mendapatkan Yos Hwakimi diperkirakan akan menemui kendala karena gajinya mungkin akan menjadi masalah. Di sisi lain, PSG telah memasuki persaingan dan mengincar penanda tanganan superstar Bayern Munich itu. PSG berniat untuk mencoba dan menyelesaikan kesepakatan kepada pihak sang pemain setelah Euro 2024 selesai. Relevo melaporkan bahwa Girona telah menyetujui kesepakatan dengan United untuk mengontrak Donny van der Beek dengan biaya 500 ribu Euro. Fiorentina telah mengonfirmasi kedatangan Moise ke Andari Juventus, yang diharapkan untuk melaksanakan tes medisnya sebelum resmi direkrut pada Senin waktu setempat. Bek Bolokna, Ricardo Calafiori, dilaporkan semakin dekat untuk pindah ke Inggris. Pemain bertahan ini kabarnya sudah menyepakati kontrak dengan salah satu klub Premier League, yaitu Arsenal. Bolokna menginginkan sekitar 50 juta Euro untuk melepas Calafiori. Bayern Munich menambah amunisinya di bursa transfer musim panas. Bayern resmi merekrut winger Perancis, Michael Olyse dari Crystal Palace. Pemian berusia 22 tahun itu digaet dengan kesepakatan transfer yang mencapai 60 juta Euro. Olyse dikontrak selama 5 tahun ke depan, alias sampai 2029.